Hai teman-teman ada TV lagi ini katanya mati kita coba colokin ya Hai colokin merek sapi nih Hai tombol powernya disini enggak ada lampu indikatornya ya nanti total merek sap modelnya LC40 le265 m sapakuos ini memang terkenal sangat susah yang bukarnya kita enggak cukup hanya buka botol saja tapi ini sistemnya flip ya bukanya pelan-pelan ya pakai congel a congelnya juga bisa ini tapi pelan-pelan hati-hati karena ini ada panel di nanti ini sekelilingnya nggak pelan-pelan baru bisa dibongkar bukan hanya di paling kau saja ya dia pakai flip eh itu sekedar informasi saja bagi tayang pemula ya itu temen-temen setelah terbongkar itu saya singkirin nih kita lihat nggak nyalanya dari power supply nya coba kita cek secara fisik dulu apakah ada yang kosong kembung 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 ilgonya jeligai di rangkaian for supply ternyata setelah dilihat dari atas nggak kelihatan ya ini saya cabut ternyata pada saat dibalik saya kaget sini ada pelotosan gosong-gosong dan dampaknya disini di situnya kosong jadi ini waktu saya keker sama kaca pembesar ini nggak kelihatan itu angka-angkanya sudah hancur saya nggak punya skema ini kalau saya uji sekirinya putus ini sekiranya putus berarti ada shot ini kalau enggak mosfet ini yang ka-a tonem ini mosfet cek kalau misalkan saya suntuk atau tidak bisa lanjutin per komponen saya sarankan kepada pemilik tipinya ini untuk beli satu unit ini lebih cepat penanganannya ya ini saya mau unboxing saya beli port atau satu unit ya dari jr-tronik-gobor yaitu port untuk ini juga diisap rc40le 265m ini punisnya backing tadi dan di pasoknya air filternya saya juga bisa pusing jadi saya suka sama warna-warna telemita selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman sudah dipasang dan ini backlightnya sudah kelihatan nyala ini belum ada siaranya pakai menu saja muncul ya nih teman-teman hasilnya dari port DSU yang sudah diganti ini sub 40LE265 ya oke semoga berguna terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati